Masjid Haja Sitimang yang terletak di jalan jalur lingkaran barat nomor 22 ini berdiri megah dengan nuansa putih dan emas. Masjid ini dibangun oleh Ustadz Das Atlatif, Daikondang asal Pindrang, Sulawesi Selatan. Masjid yang dibangun sebagai pusat dakwah dan pendidikan ini memiliki luas 2.200 meter persegi dan masuk dalam area Talasa City. Bangunan masjid yang dikelilingi kolam ikan ini mampu menampung 300 orang jamaah. Pada pekarangan masjid ada jembatan kaca yang menghubungkan bangunan masjid dengan pelataran. Terdapat pula pendopo-pendopo kecil di bagian belakang yang menambah keindahan masjid ini sebagai fasilitas dakwah dan pendidikan. Ustadz Das Atlatif mengaku dirinya sendiri yang menentukan konsep desain masjid dan perencanaan masjid tetap menggunakan jasa arsitek. Nah sudah gambarnya semua saya, tapi bukan saya yang gambar karena saya bukan arsitek. Tapi inspirasinya saya bilang saya mau ada kolam, ada begini, ada begini. Diungkapkan Ustadz Das Atlatif, histori dibalik berdirinya masjid Haji Sitimang di mana bermula ketika ia mengunjungi seorang pengusaha kaya di Kalimantan Selatan yang tidak ia sebutkan namanya. Dirinya melihat sebuah makam yang dibangun sangat megah, sehingga menjadikan sanak keturunan almarhum senang berkumpul di makam tersebut. Ustadz Das Ad pun berinisiatif untuk membuat makam serupa untuk almarhum ayahnya. Tetapi dituturkannya jika dirinya mendapat hidayah dari Allah sehingga akhirnya ia memilih untuk membangun masjid Bani Abdul Latif untuk ayahnya di kampung halamannya di Pindra. Sedangkan untuk ibunya ia membangun sebuah masjid di kota Makassar. Jadi waktu itu pertama saya pergi, saya tidak usah sebut nama pengusaha kaya di Kalimantan Selatan. Saya lihat, waduh bagus sekali anunya makamnya, makam orang tuanya bagus. Jadi anak cucunya kumpul di situ, tidak takut. Kenapa? Makamnya bagus. Sudah saya berpikir lagi, ada makam bapak saya. Saya bilang, saya mau bikinkan. Ya seperti itu. Tapi ya dengan hidayah dari Allah, tiba-tiba, eh daripada saya bikin pondopo kayak begitu untuk makam, lebih baik saya bikinkan masjid. Ah, saya bikinlah masjid. Sudah itu bikin masjid, jadi masjidnya bapak saya, eh saya bilang, ah ibu saya, saya mau bikinkan lagi. Dosen ilmu komunikasi UNHAS ini pun menceritakan alasan pemilihan area Talasa City sebagai lokasi dibangunnya masjid tersebut. Ini bermula ketika ia hendak membeli rumah di area tersebut. Tetapi karena harus menunggu tiga tahun lagi, ia pun mengurungkan niatnya untuk membeli rumah. Lalu, Stad Dasat menggunakan uangnya untuk membangun masjid, mengingat sepanjang jalan tersebut juga belum ada masjid. Jadilah tanah milik Wilianto Tanta ini menjadi lokasi dibangunnya Masjid Haja City Mang. Nah, lewatlah saya di sini, saya waktu itu mau pergi beli rumah di salah satu perumahan sini yang mahal kan. Saya membayar waktu itu, tapi dia bilang menunggu tiga tahun. Saya bilang, uang kok gitu balik dipakai membayar. Saya bilang, sudah enggak. Jadi, saya bilang, sepanjang jalan kan, dari tol ke sini kan enggak ada masjid. Sepanjang jalan ini. Dan ini jalan saya perkirakan pasti ramai di kampung nanti. Akhirnya saya terinspirasi elebek, saya bikin masjid. Enam kali saya tertipu di sini, lokasi ini. Baru dapat ini. Dan yang punya tanah ini Wilianto Tanta. Cina, Tionghoa, dan Numan Muslim. Dan dia mau jual. Alhamdulillah. Pemilik nama lengkap, Dr. Haji Dasat Latif, SOS SAG, MSI, PhD ini, berharap masjid ini menjadi markas anak muda. Lantaran menurutnya, masjid tidak perlu dibangun besar, cukup dibuat nyaman sehingga anak muda akan betah. Harapan yang lebih penting dari semua ini, saya berharap ini masjid betul-betul markas anak muda. Jadi, selama ini masjid ini memang didominasi oleh anak muda. Itu waktu pengajian-pengajian, itu memang sangat sedikit orang tua. Nah, ini membuktikan bahwa memang masjid kalau dikelola dengan nyaman, tidak perlu besar-besar, akan membuat anak muda nyaman. Masjid itu mesti nyaman. Jangan lebih besar-besar, tapi jorok, kotor. Ini masjid kecil memang, tapi semua orang yang datang senang. Ustaz Das'at menambahkan, masjid yang dibangun untuk sang ibunda, Hacca Sitimang, dikelola dengan nyaman dan tak berukuran besar. Tetapi lebih mengutamakan kenyamanan sehingga menjadikan anak muda dan orang yang datang akan merasa senang. Ifasha Rahman, Muhammad Syaful, Unhas TV